selamat menikmati dengan mudah Anda mencapai keinginan-keinginan apa-apa yang diidam-idamkan semoga terlaksana dengan tanpa susah payah dan berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda cintai dan orang-orang yang Anda kasihi dalam keadaan harmonis sejahtera, damai, sentausa nah Zodiac Aries ada keberuntungan yang tertunda di Zodiac Aries semoga bisa terpupuk ya dari sejak sekarang nih pupuk soalnya nanti ada keberhasilan maksud saya keberhasilan yang tertunda semoga saja semuanya dalam ketersemogaan selamat pagi selamat beraktifitas ya asal giat rajin tetap waspada hati-hati mudah-mudahan keberhasilan itu mengampiri Anda dengan tanpa susah payah salam kopi hitam salam alien salam hati sehat hati mesti tetap sehat ya nah keberhasilan itu bisa berupa mendapatkan jodoh bisa berupa mendapatkan harta bisa mendapatkan keinginan Anda mungkin yang kecil sampai yang besar bisa mendapatkan uang materi harta bangunan dan kebahagiaan tentunya ya semua itu kan untuk kebahagiaan percuma kalau misalkan kita mendapatkan uang harta materi tapi dalam kesusahan kan bingung juga jadi mending mendapatkan sambil bahagia sambil senang gembira sentosa damai sejahtera harmonis begitu enak kalau gitu ya sehat tentunya itu harus sehat itu sehat itu harus tanpa kita sehat apa yang diharapkan sehat bisa ngobrol berbincang memiliki teman yang dipercaya memiliki ide gagasan kan itulah pentingnya sehat hati sehat penting akal sehat tentu saja penting badan sehat juga penting ruh sehat penting juga mantap sudah sarapan Zodiac Aries sarapan dulu ya yang mau beraktifitas mau melakukan kegiatan sarapan dulu jangan lupa sarapan minum air hangat biar sehat ke badan seger kepikiran jadi konsentrasi fokus lebih fokus untuk bekerja lebih fokus untuk beraktifitas gitu nah memang keberhasilan itu jika tertunda itu bisa dinikmati dalam perjuangan dalam sebuah proses tapi jika langsung tapi jika langsung mungkin kadang tidak dinikmati juga kadang kita kaget nah saat kaget itu kadang kita bingung ya bingung benar ini malah jadi tanya kita malah jadi bertanyaan benar ini gitu saya berhasil kok tiba-tiba tanpa usaha yang keras tapi berhasil kadang kaget tapi kalau melalui proses jadi tidak kaget sebab memang ada proses tapi kalau tanpa proses kadang terkaget-kaget begitu nah jadi disitulah kita mesti bisa menikmati suatu proses cara itu dinikmati melangkah dalam keputusasaan tetap melangkah tetap berjuang karena begitulah idealnya manusia itu sebagai wujud syukur sebenarnya mungkin bisa saja besok mungkin bisa saja sekarang nih berhasil sedetik kemudian mungkin bisa saja besok bisa saja tahun depan bisa saja nanti tahun depannya lagi begitu atau bisa saja jika tidak kita anak kita anak kita tidak anak kita yang berhasil cucu kita begitu jadi tidak harus kita yang penting kita bisa menikmati kebahagiaan mereka kebahagiaan anak kita bisa kita nikmati senyum tawa ceria begitu pula cucu kita bisa kita nikmati tidak harus kita begitu keberhasilan yang tertunda inti-intinya begitu banyak kok misalkan bapaknya misalkan di jalan tapi anaknya sukses berhasil tapi bapaknya tetap di jalan banyak jadi tidak harus kita kita memperjuangkan apa-apa yang kita cintai keluarga misalkan bahkan dari kita ada orang tua kita perjuangkan yang penting kita bisa melihat kebahagiaan dari orang-orang yang kita cintai itu pacar kita mungkin kekasih kita mungkin jadi yang ada hubungannya dengan kita misalkan begitu tidak harus kita juga kan ada yang bilang begini wah saya sendiri susah bagaimana saya mau membantu nah itu logikanya salah justru dari rasa susah itu kita bisa membantu kita bisa merasakan betul tidak karena kita susah kita jadi tahu jalan keluarnya kita tahu sebabnya oh ini ini nah itu bisa pakai membantu wah dianya juga susah gimana mau ngebantu justru itu makanya ada istilah tanyakanlah tentang cinta itu kepada orang yang tanyakanlah apa tentang cinta kepada orang yang sedang tidak lagi cinta tidak mood cinta itu bisa jadi perbandingan gitu ya itu jadi buat perbandingan kita pandai-pandai mengambil sesuatu dengan baik oke zodiac Aries gitu ya mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya terima kasih Terima kasih.